Yeskil 23 ayat 20 Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal Yang auratnya seperti aurat keledai Dan zakarnya seperti zakar kuda Siapakah dia itu? Ya dialah yang dari gurun itu Hei kainama kain-kain Bangkai Hei orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus Kristus Tidak pantas kamu untuk mengikuti Memang saya bilang Jangan masuk Kristen Karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat Ashadu Anna Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Tiada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Yuk takdir Allah Amir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Salam Satu Tuhan Allahu Akbar Mudah-mudahan kita semua selalu sihat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya Sahabat kesempatan kali ini Kita akan tampilkan kembali video terbaru Sayyifuddin Ibrahim Yang mana di dalam videonya Sayyifuddin Ibrahim mengutip sebuah ayat di dalam Bibelnya Dan lalu dengan dia membacakan ayat Bibel yang dikutipnya tersebut Dia cocokmologi Nah sahabat tentunya Kita sudah ketahui bersama Kalau selama ini yang namanya Sayyifuddin Ibrahim Selalu mencomot ayat Al-Quran dan Hadis Tetapi di pelintir-pelintir penafsirannya Tetapi untuk kali ini Ironi sekali Sayyifuddin Ibrahim mengutip ayat Bibelnya sendiri pun Ternyata dicocokmologikan Diasumsikan Nah sahabat Mari kita dengar sejenak ayat yang dibacakan oleh Sayyifuddin Ibrahim Bahkan polisi sudah menangkapnya Polisi sudah melakukan investigasi Tetapi Tiba-tiba Peristiwa Kerusakan mental Sudah tidak ada lagi Saudara-saudara Sampai dia kabur Yeskil 23 ayat 20 Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal Yang auratnya seperti aurat keledai Dan zakarnya seperti zakar kuda Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal Yang auratnya seperti aurat keledai Dan zakarnya seperti zakar kuda Siapakah dia itu? Ya dialah yang dari gurun itu Dialah yang dari negeri Yang mereka katakan Sumber wahyu gombal gambul Ya ayat yang dibacakan oleh Sayyifuddin Ibrahim Itu sangat cocok Sangat cocok untuk tidak didekatkan kepada anak-anak Atau dengan kata lain Jauhkan ayat-ayat tersebut dari jangkauan anak-anak Dan setelah membacakan ayat tersebut Lalu Sayyifuddin Ibrahim Mempunyai asumsi teologi cocokmologi Di situ sangat ngawur sekali Cocokmologi dari Sayyifuddin Ibrahim Tetapi apapun itu Bukan Sayyifuddin Ibrahim namanya Kalau dia tidak menipu Baiknya kita tambahin saja Kita lanjutkan saja Ayat yang tadi dibacakan oleh Sayyifuddin Ibrahim Ya teman-teman Tadi yang dibacakan oleh Sayyifuddin Ibrahim Adalah satu ayat di dalam YSKL 23 nomor 20 Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal Yang auratnya seperti aurat keledek Dan zakarnya seperti zakar kuda Tetapi ada baiknya kita akan tampilkan Ayatnya secara utuh secara lengkap dari awal ya Kita mulai saja dari Amsal 5 nomor 19 Rusa yang manis Kijang yang celita Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau Dan engkau senantiasa birahi karena cintanya Marilah memuaskan birahi bersama-sama menikmati asmara Sebab suamiku sedang tidak ada di rumah Amsal 7 nomor 16 Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku Kain lenan beraneka warna dari Mesir Yang nomor 17nya Pembaringanku telah kutaburi dengan murgaharu dan kayu manis Yang nomor 18 Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari Dan bersama-sama menikmati asmara Karena suamiku tidak di rumah Ia sedang dalam perjalanan jauh Nah ini menginjak ayat yang tadi dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim Mari kita bacakan ayatnya dari awal Susunnya di jamah-jamah Dada keperawanannya dipegang-pegang Zakarnya seperti zakar kuda Yeskiel 23 nomor 1 Datanglah firman Tuhan kepadaku Hei anak manusia ada dua orang Perempuan anak dari satu ibu Yang nomor 3 Mereka bersundal di Mesir Mereka bersundal pada masa mudanya Disana susunya dijamah-jamah Dan dada keperawanannya dipegang-pegang Lanjut ke Yeskiel 23 nomor 5 Dan Ohola berzina sedang ia aku punya Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya Kepada orang asyur Pahlawan-pahlawan perang Lanjut ke Yeskiel 23 nomor 8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya Sejak dari Mesir Sebab pada masa mudanya Orang sudah menidurinya Dan mereka memegang-megang dada keperawanannya Dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya Lanjut ke nomor 10 Mereka menyingkapkan auratnya Anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap Dan ia sendiri dibunuh dengan pedang Dengan demikian namanya dipercakapkan Di antara kaum perempuan Sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya Yeskiel 23 nomor 11 Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Ohola ia lebih birahi lagi Dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya Nomor 12 Ia birahi kepada orang asyur Kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasa Kepada pahlawan-pahlawan perang Yang pakaiannya sangat sempurna Kepada pasukan kuda Semuanya pemuda yang ganteng Selanjutnya langsung saja Kita ke Yeskiel 23 nomor 17 Maka orang Babel datang kepadanya Menikmati tempat tidur percintaan Dan menajiskan dia dengan persundalan mereka Sesudah ia menjadi najis oleh mereka Ia meronta dari mereka Nomor 18 Oleh karena ia melakukan persundalannya Dengan terang-terangan Dan memperlihatkan sendiri auratnya Maka aku menjauhkan diri Karena jijik daripadanya Seperti aku menjauhkan diri dari adiknya Yeskiel 23 nomor 19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya Sambil teringat kepada masa mudanya Waktu ia bersundal di tanah Mesir Lanjut Nah ini ayat yang tadi dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim ada terdapat di dalam Yeskiel 23 nomor 20 Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal Yang auratnya seperti aurat keledeh Dan zakarnya seperti zakar kuda Yang nomor 21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu Waktu orang Mesir memegang-megang dadamu Dan menjamah-jamah susu keperawananmu Dan selanjutnya masih banyak lagi Ayat-ayat tentang hal itu Hei kainama kain-kain bangkai Hei orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus Kristus Tidak pantas kamu untuk mengikuti Memang saya bilang Jangan masuk Kristen Karena di dalam Kristen aja Banyak manusia jahat Ashadu anna ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Tiada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Takbir 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 Ya sahabat ternyata Saya Fudin Ibrahim Selain dikenal sebagai penista agama Penghujat Dia ternyata juga dikenal sebagai orang yang tidak mempunyai akhlak Orang yang tidak mempunyai adab Makanya Selalu saja yang keluar dari mulutnya adalah Ajaran kasih Bahasa kasih Seperti tadi Yang dikatakan untuk menyebut dan memanggil Ustadz Kainama Dikatakannya seperti ketika Anjing menggonggong Seperti itu kan Kain, kain, kain Nah seperti itu Nah itulah Memang si sahabat Ibrahim ini Tidak punya akhlak Tidak punya adab Nah selanjutnya Yang baru saja kita saksikan Adalah prosesi bersyaratatnya Seorang gadis Yang dibimbing oleh Ustadz Kainama Kita doakan mudah-mudahan Istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat di dalam Belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga Di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Terima kasih sahabat Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton